Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel bowling channel sebelumnya mohon maaf udah satu minggu ini satu minggu lebih kita belum upload video terbarunya karena masih ada kerjaan lain dan kali ini saya mau coba meliput proses panen padi masih bersama Kang Hendar kita ikuti terus proses panennya buat teman-teman dimanapun berada jangan lupa dukung terus channelnya dan subscribe like comment dan share dan buat teman-teman semua yang belum subscribe silahkan subscribe dulu nih kita bersama Ujang Hendar indoh lagi proses pengaritan naun bahasa ngarit tuh lagi pemangkasan nih lagi pemangkasan dan padinya bisa dilihat sudah menguning tuh sebagian yang sudah dilakukan pemangkasan tuh masih ada sebelah sana dan tuh ada yang lagi apa ya Hai bahasa Indonesia ngegeboten naun dar aduh perontokan padi jadi disini perontok-perontokan padinya masih manual menggunakan bambu sambil digebot-gebot-gebot oke kita ikuti proses panen apa pemangkasan padinya nanti kita ikuti juga kita liput juga proses perontokan padinya sama para petani tangguh tuh jadi ada bapak-bapak ada ibu-ibu di mana tuh Hai ini Ujang Hendar yang lagi proses pemangkasan padinya kita ikuti terus teman-teman pokoknya jangan lupa subscribe like comment terus ikuti dan dukung terus channelnya nah ini nah inilah kondisi padi yang siap dipanen tuh kondisinya sudah menguning di usia kurang lebih di sabur-abur tidaknya 4 bulan ada dari eh mua awal tanam dari mulai tanam sampai menguning ini kurang lebih sekitar 4 bulan dan sekarang sudah waktunya untuk dilakukan pemanenan Hai tuh disitu ada ibu-ibu yang lagi semangat eh pemangkasan panen apa padinya dan Hai tuh itu lagi proses perontokannya keput-keput kata orang Sunda namanya ngagebot nah ini Kang Hendar lagi proses pemangkasannya tuh begitulah cara Hai pemangkasan pohon padi nanti selanjutnya akan dilakukan perontokan tuh jadi misalkan ada tanaman lain yang ini namanya gulma nih ini tanaman gulma ini jadi mirip kayak pohon padi Hai cuman dia lebih tinggi Hai tuh biasanya itu buat pakan burung menggunakan arit jadi menggunakan arit saya harus hati-hati cara penggunakannya karena eh bisa aja terjadi kecelakaan kena tangan atau kaki tuh ini Kang Hendar yang sudah profesional pengaritnya pengaritannya buat untuk pemangkasan pohon padinya tuh jadi setelah dipangkas dirapihkan dulu setelah itu Hai dikumpulkan tuh digundukan digundukan Oh ini ini yang sudah dipangkas dikumpulkan di satu tempat nanti setelah itu akan dibawa ke sana tuh ini ujang hendar yang sedang melakukan pemangkasan Hai ini namanya proses panen padi Alhamdulillah di kesempatan kali ini masih diberikan eh berlimpahnya rezeki Allah memberikan rezeki kita semua bisa melakukan panen padi dan diberikan apa namanya rezeki yang luar biasa padi bisa tumbuh dengan sempurna dan bisa berbuah cukup apa namanya melimpah tuh padanya yang sudah menguning Hai tempatnya masih seperti biasa tuh yang dulu sempat di upload ada apa namanya buncis dan lain nanti kita nanti juga akan liput tanaman buncisnya cuman kita masih fokus di proses panen padinya Hai ini maka di desir-data baik lagi bota dirinya kita biarkanlah Hai petejauh saya cawanan aku daerah pertamanya ini namanya jenis padinya jenis padi super kalau adil-adil jadi seperti inilah padinya tuh ini dapuran-dapuran padinya seperti itu tuh jadi cara mangkatnya harus lihai jadi cara megang dapuran pohon padinya sama apa namanya penempatan sebelah mana untuk dilakukan pemangkasan jadi harus berhati-hati karena ini adilnya luar biasa tajam tuh satu kali tarik langsung putus jadi kalau petani padi itu harus beberapa cekatan tuh seperti itu tuh inilah Kang Hendar yang begitu semangat sedang melakukan proses pemangkasan padinya oke itu proses pemangkasan kita ikuti proses apa namanya perontokan padinya ini bersama ada pak jajang ini ada pak mang jajang ada mang jajang ini adalah proses pemangkasan eh perontokan padinya biasanya menggunakan mesin ini menggunakan bambu yang dibentuk seperti itu untuk memudahkan proses perontokan padinya nah ini lah apa namanya sekam pohon padi yang apa namanya yang sudah dilakukan perontokan namanya jerami kalau bahasa Sunda jerami ini bisa dilihat seperti apa bentuk ini ini namanya pak jenis jenisnya jenis eh padi adil ini ada yang begini-begini kena kena ini nih jadi ada hama burung pipit tuh ini seperti ini jadi kenapa buru-buru dipanen karena hama burung pipitnya lumayan eh luar biasa jadi udah cukup kuning lalu dilanjutkan apa namanya pemanenan oke teman-teman dimanapun berada itulah nama apa namanya proses panen padinya masih bersama para petani-petani tangguh yang sedang melakukan proses pemanenan tanpa mereka-mereka lah kita tidak bisa menikmati gimana rasanya nikmatnya beras karena mereka-mereka itulah yang selalu berjuang dari mulai penanaman padi mulai perawatan padinya dan pemanenan lanjut untuk apa namanya adil ini udah ngendal yang sedang proses pemanah ini masih berlanjut pokoknya buat teman-teman dimanapun berada saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti terus apa namanya dari video-video yang sudah saya upload dan terus selalu mendukung channel saya dan buat teman-teman yang lain yang belum mendukung silahkan mohon dukungannya dengan cara di subscribe like komen dan share dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir batin murah rezeki yang berkah panjang umur pokoknya salam sukses selalu buat teman-teman dimanapun berada kepada para youtuber-youtuber subscribe-subscribe pokoknya sukses terus sekian dulu liputan proses pemanahan padinya saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati